Halo Sobat BMKG, jumpa di Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Bibit Siklon Tropis 95S terpantau di Samudera Hindia, Selatan Jawa Barat, dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1.000,5 milibar bergerak ke arah barat daya. Diperkirakan potensi bibit Siklon Tropis 95S untuk tumbuh menjadi Siklon Tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Selain itu, bibit Siklon Tropis 97S terpantau di Samudera Hindia, Sebelah Selatan Nusa Tenggara Barat, dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1.003,9 milibar yang bergerak ke arah barat daya. Diperkirakan potensi bibit Siklon Tropis 97S untuk tumbuh menjadi Siklon Tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia untuk bibit Siklon Tropis 95S yaitu gelombang laut tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter terdapat di Selat Sunda bagian Barat dan Selatan, Perairan Selatan Banten hingga Jawa Tengah, dan di Samudera Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat. Sedangkan dampak bibit Siklon Tropis 97S antara lain hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk gelombang laut tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter terdapat di Perairan Selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumbawa, Selat Bali, Lombok, hingga Alas bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sau, Perairan Kupang hingga Pulau Rote. Untuk ketinggian 4 hingga 6 meter terdapat di Perairan Selatan Pulau Sumba, Perairan Pulau Sau, dan Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 4 Februari 2023 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk tanggal 5 Februari 2023 berpotensi terjadi di wilayah Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk terakhir tanggal 6 Februari 2023 berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk kuas pada jika Sobat beraktifitas di luar rumah dan perbarui informasi cuaca dari kami.